Halo teman-teman, kembali lagi ketemu aku, Tita, dan hari ini kita akan bersama-sama belajar bahasa Inggris dengan judul Let's Start The Day. Oke, jadi apa aja sih yang mau kita pelajarin hari ini? Ada tiga kurang lebih, yang pertama tentang days, date, and time. Jadi tentang hari, tanggal, bulan, tahun, termasuk itu, dan waktu, jam, jadwal, gitu. Lalu yang kedua ada things around us, jadi hal-hal yang ada di sekitar kita, misalnya bangunan, benda-benda, binatang, seperti itu. Lalu ketiga, kita akan melakukan pembahasan post-test yang sudah teman-teman lakukan minggu lalu. Jangan khawatir, teman-teman. Ini akan santai. Nah, yang pertama, seperti yang tadi udah aku bilang, kita akan belajar tentang hari, tanggal, waktu. Yang pertama, what day is it today? Dan what time is it? Ini adalah pertanyaan yang sering ditanyakan ya. Ini ada apa sih? Atau ini jam berapa sih? gitu kan. Nah, oke kita lihat. Aku hide dulu videonya. Yang pertama, tentang days of the week. Sepertinya teman-teman udah tau lah ya, ini udah gampang maksudnya di mana aja. Di handphone kita juga bisa di setting supaya bahasa Inggris. Ada Monday, Senin Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and Sunday. Mungkin yang lebih diperhatikan daripada artinya, kayaknya kita semua udah tau ya, ini Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Mungkin adalah pronunciation-nya. Ups, sorry. Mungkin adalah pronunciation-nya yang perlu kita perhatikan lagi. Aku ulangin ya. Monday, Tuesday, Wednesday. Bukan Wednesday, bukan wetness day, tapi Wednesday. Anggap aja day-nya nggak ada. Terus Thursday, R-nya yang di dalam terlalu dibaca. Thursday, Friday, Saturday, Saturday, dan Sunday. Nah, di sini ada tiga keywords. Ada weekdays, weekend, dan days of the week. Weekdays itu lawannya. Weekend, kalau weekend kita tau, biasanya ada promo-promo gitu ya. Weekend itu Saturday and Sunday. Jadi, hari Sabtu dan Minggu. Yang selain Sabtu-Minggu, ya itu pas Sabtu-Minggu kan hari libur nih. Berarti yang bukan hari libur adalah weekdays. Atau working days. Nah, tapi weekdays ini, teman-teman, harus diperhatikan berbeda dengan days of the week. Weekdays itu menunjuk pada lima hari di mana kita bekerja, sedangkan days of the week menunjukkan pada semua hari, yaitu tujuh-tujuhnya. Jadi, days of the week itu tujuh hari ini, semua dari Senin sampai Minggu. Dari days of the week, ada dua tipe, weekdays and weekend. Di sini ngerti ya. Nah, terus ada ini vocabulary-nya yang kira-kira bisa, yang sering dipakai. Today is, kalau today kita mau pakai is. Jadi, today is Saturday. Misalnya, hari ini adalah hari Sabtu. Tomorrow, walaupun tomorrow itu masih besok, tapi kita udah pasti tau kan tomorrow itu kalau hari ini Saturday, tomorrow pasti Sunday. Tidak mungkin tomorrow-nya Monday. Jadi, kita bilangnya tomorrow is, bukan tomorrow will be. Oke. Nah, terus kalau yesterday kita pakai karena itu udah lewat, kita pakai was. Jadi, yesterday was Friday. Jangan yesterday is Friday karena udah lewat. Nah, lalu ada the day before yesterday, then the day after tomorrow. Ini kemarin lusa, dan besok lusa. Kalau di USA Inggris kita ngomongnya the day before yesterday, sama the day after tomorrow. Ini ada judul film mungkin teman-teman tau, the day after tomorrow. Nah, terus yang perlu diperhatikan juga, kalau kita bicara soal hari, kita bilangnya on. Jadi, misalnya, I go to school on Monday. Saya pergi ke sekolah di hari Senin. Bukan in Monday atau at Monday, tapi on Monday. Oke, next adalah month of the year. Jadi, bulan di dalam satu tahun. Ini juga teman-teman sepertinya udah tau lah ya, tapi yang aku mau share di sini adalah hal-hal yang berkaitan dengan bulan. Jadi, kalau di belahan bumi utara, di Amerika, di Eropa, itu Korea, Jepang, Cina, itu mereka punya empat musim kan, seasons. Nah, ada spring, yaitu musim semi, summer, musim panas, autumn, musim gugur, dan winter, musim dingin. Ini mesti udah tau sih, tapi lagi-lagi aku ingatkan cara bacanya, spring, summer, autumn, autumn, mm-nya jangan dibaca, jadi autumn, anggap aja nggak ada n-nya, dan winter. Nah, lalu juga mungkin yang kita familiar kalau melihat di media sosial, atau di TV, film, ini adalah tanggal-tanggal ini. Nah, sekedar pengetahuan, New Year Eve and New Year itu beda. New Year's Eve itu ada di tanggal 31 Desember. Jadi, yang pakai eve-eve gitu tuh maksudnya malemnya gitu, jadi malem tahun baru gitu, itu pakai eve. Lalu, pasti ini yang kita semua tau ada Valentine's Day, lalu ada Easter, Easter dan Idul Fitri, itu kurang lebih mirip karena ini ritual keagamaan, jadi tanggalnya tidak pasti tergantung perhitungan tanggal agama tersebut. Lalu ada summer break, kalau di negara-negara Eropa dan Amerika, mereka liburnya tiga bulan. Bisa Juni sampai Agustus, atau Juli sampai September. Lalu ada Halloween, ada Thanksgiving, dan ada Christmas. Lalu nanti ulang lagi ke tahun baru. Kalau internasional seperti itu. Kalau yang libur nasional, teman-teman bisa lihat di buku paket, ada beberapa seperti Kartini Day, Independence Day, gitu. Nah, lalu dates of the month. Ini penting untuk diperhatikan, jangan sampai salah dalam penulisannya. Sebenarnya kalau kita tulis semua tanggal di dalam bulan, itu harus pakai, ini nih, harus pakai akhiran-akhiran. Kenapa? Karena akhiran ini menunjukkan urutan. Jadi jangan kita bilang, gak bisa kita bilang misalnya one Monday, one Monday March, gitu. Gak bisa, karena tanggal 1 tuh menunjukkan urutan. Adanya tanggal 1 sampai dengan 31 di dalam bulan Maret. Karena menunjukkan urutan, dia harus pakai first, second, third. Gak bisa kita pakai one, two, three. Nah, jadi untuk tanggal, kita harus pakai first, second, third, fourth, fifth, dan seterusnya. Nah, kalau disingkat, sorry, kalau disingkat, itu semua pakai TH belakangnya, kecuali 1, 2, dan 3. Ini harus banget diingat, teman-teman, yang akhirannya 1, itu pasti belakangnya ST, first. Begitu juga ini, twenty first, atau thirty first, 31. Kecuali sebelas. Jadi belasan, sebelas, dua, dan tiga belas, itu adalah pengecualian. Lainnya semuanya sama. First, twenty first, thirty first, forty first, fifty first, semua sama. Lalu yang dua juga, second. Belakangnya ND. Second. Di sini juga twenty second. Seandainya ada tanggal 32 juga thirty second. Nah, lalu yang ketiga adalah third. Itu sama juga, ada twenty third di sini. Nah, sisanya pakai TH, TH, TH. Kemarin ditugas ada yang salah menuliskan ini, tapi nggak apa-apa, nggak apa-apa banget, karena belum diajarkan juga yang ini, dan mungkin lupa atau reflect nulisnya belakangnya pakai TH, padahal misalnya harusnya first, gitu. Tapi diingat-ingat aja ya, teman-teman. Nah, ada beberapa hal yang perlu diingat mengenai tanggal. Ada dua format untuk bahasa Inggris. UK yang ke Inggris, Inggris maksudnya negara Inggris, British, dan US, Amerika. Nah, kalau di Inggris, kita menuliskannya seperti di Indonesia, hari, bulan, lalu tahun. Jadi, tanggal bulan tahun. Jadi, seperti ini, 16th October 2020. Tapi kalau di US, di Amerika, mereka menuliskan bulannya dulu, baru hari, atau tanggal, baru tahun. Jadi, October 16th 2020. Yang dipakai yang mana, terserah teman-teman, yang penting tahu bedanya. Nah, lalu, pemakaiannya gimana nih? Kalau sehari-hari. Misalnya, when does the school start? It starts in the first week of September. When are you leaving for holiday? We're leaving next Monday. Nah, ini kenapa nggak dipakai on Monday di sini? Karena udah pakai next. Jadi, kalau kita mau bilang besok, atau nanti Senin, atau besok Jumat, kita nggak pakai on lagi. Kita pakainya next. Atau, we left last Monday. Sama. Misalnya, mundur ke belakang juga. Kita nggak bilang on last Monday, tapi last Monday aja. Now, what is your favorite season? Oh, I love winter so much. Aku suka banget. Maksim dingin. When is your birthday? It's on the 15th of June. Ingat ya, pakai on. Bukan in, bukan at. Nah, ini nanti ada pembahasannya. Sekarang kita lanjut dulu ke telling the time. Ini agak ribet, tapi yang memang begini harus dihafal. Nah, aku cuma mau ingetin pertama-tama, time itu nggak sama dengan clock. Kalau di Bahasa Indonesia, kita bilang ini jam berapa, sama kamu punya jam nggak di ruangan ini. Jadi, maksudnya jam benda, jam seperti di handphone, jam tangan, sama yang kita maksud jam pukul berapa, itu kalau di Bahasa Indonesia kan sama. Tapi kalau di sini, di Bahasa Inggris berbeda. Kalau kita mau tanya jam berapa, as in jam 12, jam 1, jam 2, kita tanyanya time. Tapi kalau bendanya yang untuk ngukur jam, itu adalah clock. Nah, jadi begini, teman-teman. Kalau pas jamnya, jam 1, 00, 2, 00, 3, 00, itu kita pakai a clock. A clock. It is 1 o'clock, atau di sini, it is 2 o'clock. Nah, kalau lewat 5, nah begini, setelah kita lewat ya, dari 12 ini, dari pas sampai ke menit ke-30, kita bilangnya past. Jadi, misalnya lewat 5 mit, 5 minutes past 1. Jadi, 5 minutes past dulu, baru jamnya jam berapa? Jadi, menitnya dulu, baru jamnya. Misalnya, 5 minutes past 1, artinya jam 1 lebih 5. 10 minutes past 1, berarti jam 1 lebih 10. Nah, kalau sampai sini, quarter past, berarti quarter past 1, jam 1 lebih 15, dan seterusnya. Nah, begitu kita sampai ke sini, kita bilang half past 1, artinya 1, 30. Kita pindah ke sini. Nah, di sini bilangnya 25 minutes to, karena 2 itu artinya ke, kita harus mikir ke arah selanjutnya. Jadi, jangan 25 minutes to 1, karena udah lewat, tapi 25 minutes to 2. Karena kita on the way ke sini, akan mengarah ke jam 2. Jadi, kita akan bilang 25 minutes to 2. Jadi, begitu terus, quarter to 2, dan seterusnya. Jadi, begitu kita masih di 30 menit pertama, kita bilangnya lewat jam sebelumnya. Tapi, begitu 30 menit mengarah ke jam berikutnya, kita bilangnya ke jam berikutnya, jangan disebut jam sebelumnya. Jadi, kalau di Indonesia, kita mungkin bilang jam 1, 4, 5, bisa, nggak bisa. Kita bilangnya 15 menit menuju jam 2. Seperti itu. Kira-kira waktu dipakainya di mana aja sih? Ya, ini, what time is it? Kita jawab, well, it is 10 o'clock. Kata, well, it is a quarter to 9. Atau, misalnya, this is 25 minutes past 11. Lalu, what's the time? Itu sama dengan what time is it? Terus, misalnya dia tanya, the school starts at jam berapa? Atau, the lesson starts at jam berapa? Kita juga bisa tanya, when are you going home? Well, I'm going home at 5 o'clock. Lalu, kita cerita hari ini. I woke up at 11 today. Kesiangan, gitu, misalnya. Nah, ini yang tadi udah aku singgung juga. Tentang hari. Ini penting, teman-teman, untuk diingat. Penting banget. Karena sering salah. Dan kalau ujian, biasanya sering ditanya dan salahnya di sini sih. Kalau hari, day, itu kita ngomongnya pakai on. Jadi, ini memang hafalan banget sih. Tapi kalau sering dipakai, pasti nanti udah otomatis. Kayaknya, kok kalau dipakaiin nggak enak ya, gitu. Nah, kalau day, itu pasti on. Jadi, on Monday, termasuk kalau tanggal. On the 11th of August. Dan ini hati-hati. Kalau pakai cara Amerika, mereka kan sebut bulannya duluan. Kadang kita pikir ini ngomongin bulan. Padahal sebenarnya nggak ngomongin hari, ngomongin tanggal. March 1st. Walaupun yang keluar March-nya duluan ya. Jadi, tetap memakainya on March 1st. Atau on March 2nd, gitu. Ini tanggalnya maksudnya ya. Nah, sedangkan kalau bulan, kita pakenya in. In January, in February, in March, gitu. Jangan on. Lalu, kalau soal waktu, waktu tuh ada dua jenis. Waktu yang spesifik dan tidak spesifik. Waktu yang spesifik tuh maksudnya benar-benar ada jamnya, jam menitnya pasti. Nah, kalau waktu yang tidak spesifik tuh nggak ada jam menitnya. Nah, jadi misalnya in the evening, atau in summer. Jadi, sebuah durasi yang nggak jelas kapan, gitu. Itu pakenya in. Jadi, ya ini contohnya in the evening, in summer, in winter. Nah, sedangkan kalau kita pake waktu yang spesifik, kita harusnya pake at. Jadi, at 5 o'clock itu pasti banget 5.00. At midnight. At 11.30, gitu. Jangan pake in. Karena in tuh untuk yang durasi. Sebenernya kalau di sini kita lihat, ada pattern-nya ya, teman-teman. Month itu kan lama tuh durasinya. Makanya dia pake in. Sama seperti time yang tidak spesifik, karena dia durasinya lama. Dia pake in juga, gitu. Nah, berhubung kita belajar tentang waktu juga. Aku mau kasih introduction sebentar ke teman-teman mengenai konsep grammar. Jangan takut dulu, karena aku tahu grammar tuh emang susah dan nggak jelas. Justru aku nggak mau ngajarin grammarnya banget. Aku cuma mau kasih konsepnya. Jadi, sebenernya apaan sih grammar tuh? Kenapa buat kita orang Indonesia grammar English tuh susah dan aneh, gitu ya? Nah, aku mau jelasin di sini. Jadi, bule Inggris tuh aneh. Anehnya kenapa? Mereka kalau ngomong, kalau mikir, itu tuh mereka membagi pikiran mereka ke dalam tiga ruang, waktu. Kalau kita orang Indonesia, kita bilang, aku mau makan, ya udah, makan aja, gitu kan. Mau makan sekarang, mau makan kemarin, mau makan besok, mau makan tahun depan, nggak ada bedanya. Katanya tetap makan. Aku makan. Nah, tapi kalau di bahasa Inggris dan bahasa-bahasa Eropa lainnya, itu tuh mereka membedakan antara makan saat ini, makan saat lalu, dan makan saat depan. Masa mendatang maksudnya, masa depan. Nah, sekarang aku ilustrasikan dengan sebuah garis. Ini adalah timeline, jadi garis waktu. Titik ini adalah hari ini, today, saat ini, right now. Nah, yang semua yang di sebelah kirinya adalah past, atau masa lalu, misalnya yesterday, atau bahkan a one minute ago, gitu, satu menit yang lalu, atau last year, atau ten years ago, gitu. Pokoknya semua yang bukan saat ini, kebelakang, itu adalah past. Dan yang setelah saat ini, satu detik mendatang sampai dengan 500 tahun mendatang, itu adalah future. Nah, grammar itu secara umum dibagi ke dalam tiga kotak ini, kotak. Yaitu pertama, simple present tense, present. Present tuh artinya now, sekarang, saat ini. Terus ada past tense, dan ada future tense. Nah, jadi, tenses tuh sebenarnya ini. Jadi, kita harus ngerti aja gitu, kalau boleh, emang kalau ngomong ribet. Sama dia dipikir gitu, waktunya kapan. Dan kalau buat orang Indonesia, nggak penting. Kita membedakan waktu tuh pakai keterangan, kan. Saya makan kemarin, gitu. Saya makan hari ini, saya makan nanti malam, gitu. Kalau boleh, nggak bisa. Walaupun ada keterangannya, mereka harus, kata kerja makannya tuh harus berubah, gitu. Nah, berubahnya gimana? Nah, contoh to be, itu adalah ya, SMR. Nah, kalau simple present, kita bisa lihat, I am, you are, he, she, is, itu pakai, he, she, it pakai is, we are, you are. Tapi kalau past tense, dia langsung berubah semua tuh, was, were, was, were, 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 gitu. Ini adalah yang aku maksud tadi. Ini nggak usah kita omongin dulu, karena ribet yang penting tahu aja. Dan mungkin kalau teman-teman sering mampun atau sering main medsos, sebenarnya udah familiar ya dengan ini. Jadi sebenarnya yaudahlah. Nah, untungnya bahasa Inggris gampang di simple future. Semuanya pakai wheel. Jadi nggak usah dipikir lagi. Ya, untung pakai wheel semuanya. Itu pasti simple future. Nah, oke. Sekarang kita lanjut ke yang kedua. Things around us. Where, what, and how much. Nah, pertama-tama aku mau jelasin tentang where. Jadi kalau kita mau nanya keberadaan suatu tempat atau lokasi-lokasi gitu ya. Ini salah satu contohnya adalah rooms in the house. Jadi ruangan di rumah. Itu ada living room, ada bathroom, kamar mandi, living room itu ruang keluarga, ruang tamu, ada kitchen, ruang makan atau dapur, bathroom, ruang tidur, garage, garage itu garasi, dan garden. Nah, ini ada kata-kata yang sering dipakai untuk menunjukkan tempat. Ini ada juga di buku. Next to itu di sebelah sama seperti beside. Near itu dekat. Jadi kalau next to sama beside itu pasti sebelahan banget. Tapi kalau near bisa aja dia diagonal. Bisa aja dia sebenarnya agak jauh. Tapi ya lumayan masih dekat gitu ya. Lalu across itu dia di seberang. In front of itu di depan. Jadi bedanya across sama in front of. Kalau across itu harus ada pemisahnya. Jadi misalnya ada rumah, jalan, terus rumah lagi gitu. Tapi kalau in front of gak harus ada jalannya. Bisa aja kayak rumah, langsung rumah lagi. Itu dia in front of. Kalau opposite-nya, lawannya itu behind, jadi di belakang. Lalu ada inside, lalu outside of. Nah, ini yang ada dua kata, itu memang harus nempel dua kata ya. Jadi kita gak bisa bilang, misalnya the bathroom is next bedroom. Gak bisa, harus the bathroom is next to the bathroom. Nah, kalau beside bisa. Misalnya the bathroom is beside the bathroom. Begitu. Nah, lalu ini contoh kalau di kota yang skala lebih besar. Misalnya kita mau bilang ini, ini adalah bus stop. Kita mau bilang bus stop itu apanya, misalnya, apanya main street gitu. Nah, kita bisa bilang, the bus stop is near to the main street gitu. Atau misalnya ini, ini ada bank, ini ada supermarket. Kita bisa bilang, the bank is beside the supermarket, atau the bank is next to the supermarket. Atau kan kita mau bilang the bank is near to the supermarket, bisa juga gitu. Nah, lalu tentang what is. Jadi, apa aja sih benda-benda yang ada di sekitar kita. Nah, lalu penggunaannya tuh kurang lebih ini ya. Kita tanya, what is that? Itu apa? Atau what is it called? Kalau kita gak tau bahasa Inggrisnya, atau bahkan gak tau bahasa Indonesia-nya ada barang baru, kita tanya, itu apa sih namanya? Tanya, what is it called? Lalu, kalau kita mau, misalnya, bertemu ke rumah orang, lalu kita mau minta sesuatu, kita tanya, do you have any, misalnya, do you have any, do you have any books? Atau, misalnya, kita mau pinjam handuk, can I borrow a towel, gitu. Ini ada beberapa nama benda yang teman-teman bisa pelajari, terutama ini ya, kalau soal makan, karena kayaknya makan tuh penting gitu ya, kita gak boleh kelaparan. Ada spoon, ada fork, ada knife, ada plate, glass. Nah, selanjutnya, tentang how many. How many itu penunjukkan jumlah. Kalau tadi, what itu bendanya apa, sekarang how many itu jumlahnya, seberapa. Di sini contohnya binatang peliharaan. Kita bisa tanya, do you like animals? Kamu suka binatang gak sih? Terus, kalau ternyata suka, do you have any pets? Punya binatang peliharaan kah? Kalau punya, how many pets do you have? Ini ya, rumusnya, how many pets do you have? Kalau orang, kita nanya ke orang lain, tentang orang lain, how many pets does she atau he have? How many pets does she atau he have? does, bukan do ya. Nah, kita tinggal jawab, well, I have a dog, satu anjing, ekor anjing, atau I have two dogs, pakai S. Lalu sama, I have a cat, atau I have three cats. Yang menarik di sini, misalnya, mouse. Mouse itu, kita gak bilang, kalau satu mouse, kalau banyak, bukan mouses, tapi mice. Lalu ikan juga, kalau satu kita bilang fish, banyak, tapi juga fish. Bukan fishes. Gak ada fishes, hanya fish. Nah, misalnya benda lain, kita tanya, do you like reading books? How many books do you have? How many books have you read? Begitu juga bisa. Nah, yang tadi, barusan banget kita omongin juga, itu mengenai singular dan plural. Nah, singular dan plural ini juga bagian dari grammar. Jadi, singular itu apa sih? Singular. Single. Satu. Sendiri. Dan plural, itu banyak. Lebih dari satu. Ini contohnya ya, cupcake, jadi cupcakes. Kalau di bahasa Inggris, kebanyakan memang plural kan ditambahkan S di belakang. Tapi, ada beberapa kasus di mana gak ditambahin S gitu. Contohnya, seperti yang tadi, udah aku sebutin, misalnya, fish, itu singular, tapi pluralnya juga fish, bahkan gak ditambahin apa-apa. Atau bahkan bukan ditambahin S, tapi berubah. Misalnya, tadi, mouse jadi mice. Atau, misalnya, man, jadi, man. Man satu, orang itu pakai A, M, A, N. Kalau banyak, M, E, N, men gitu. Itu ada beberapa, tapi kebanyakan memang ditambah S. Nah, singular, sama plural ini kenapa penting? Ini juga penting banget, teman-teman, sama seperti konsep tentang timeline tadi. Jadi, untuk mengerti grammar bahasa Inggris, selain kita harus ngerti konsep tentang timeline, bahwa orang Inggris ini memang sukanya, aneh-aneh bikin timeline, kita juga harus ingat bahwa mereka suka banget mempertimbangkan bahwa sesuatu yang diomongin, itu juga punya jumlah. Jadi, kalau di bahasa Indonesia, kita nggak ngomong, misalnya, kita nggak selalu bilang, anjing-anjing itu, atau kucing-kucing itu, kita nggak selalu ngomong seperti itu ya. Kita bisa aja bilang, ya tuh, misalnya, kucingnya si temen gue, Padahal maksudnya kucingnya banyak, bukan cuma satu, gitu. Tapi kalau di bahasa Inggris, nggak bisa. Itu penting banget untuk membedakan barang itu singular atau plural. Nah, makanya, barang-barang ini berlaku dan mempengaruhi satu, kata benda atau noun. Kata benda itu berarti semua, semua yang kita omongin ya, berarti benda-benda. Misalnya, seperti yang ini tadi, cat jadi cat, book jadi book. Nah, lalu juga berpengaruh terhadap kata kerja. Inilah makanya, kenapa dia penting. Kata kerja, kalau di bahasa Indonesia, saya makan, sama kami makan, kan nggak berubah. Tapi kalau di bahasa Inggris, berubah. Misalnya, saya adalah, sama kami adalah, nggak berubah. Tapi di bahasa Inggris, kalau saya adalah, I am, di bahasa Inggris, we are. He is, jadi they are. Dia satu orang, pakenya is. Tapi kalau dia banyak orang atau mereka, pakenya are. Seperti itu. Nah, lalu artikel. Artikel tuh, seperti ini. This dan these. Lalu that dan those. Itu. Jadi, kalau di bahasa Inggris, kita cuma bilang, itu. Atau ini. Nah, kalau di bahasa Inggris, nggak segampang ini dan itu. Ininya juga harus dipikir. Ini yang diomongin, apakah ini singular, atau ini plural. dan maksudnya masih banyak lagi, tapi nanti bingung, jadi kita pelan-pelan dulu aja. Nah, ini yang tadi aku bilang mengenai grammar ya. Mengenai kata kerja. Ini kan bisa kita lihat ya, bahwa I, you, dan she, ini kan singular nih semuanya. Bentuknya seperti ini, was, was, M, E, R. Nah, begitu plural, ini dia berubah semua nih, jadi R, R, jadi were, were, were. Nah, ini sebenarnya Inggris tuh kayak ada satu keanehan soal you, jadi Inggris tuh sebenarnya tidak membedakan, tidak terlalu membedakan you yang, you-nya tuh satu atau banyak gitu. Beda kalau misalnya kayak bahasa Perancis, bahasa Jerman, you-nya tuh beda banget antara yang satu dan yang banyak. Tapi kalau di bahasa Inggris, enggak. Cuma maksud aku adalah konsepnya tuh harus dapet teman-teman bahwa bahasa Eropa, bahasa Inggris terutama, itu tuh ada perbedaan antara Singular dan Plural, lalu perbedaan antara orang pertama, orang kedua, dan orang tiga. Itu harus mancet banget gitu, baru kita ngerti, karena kalau enggak nanti akan bingung ke depannya pas belajar grammar. Nah, terus terutama ini ya, tadi ada Past, Present, Future. Jadi, ada tiga faktor nih, waktu, Past, Present, Future. Kedua, jumlah, Singular atau Plural. Ketiga, Personanya. Orang pertama, aku, kami, orang kedua, kamu, mereka, dan orang ketiga, eh, sorry, kamu, kalian, dan orang ketiga, dia, mereka, gitu. Memang ribet, tapi, ya, coba dipahami ya, teman-teman. Emang, tapi kalau ini udah paham konsepnya, nanti, nantinya belajar bahasa Inggris akan gampang banget. Nah, terus, yang tadi, aku sebutin juga, artikel. Artikel tuh ada, ini ya, this, that, these, and those. Nah, ini tadi berkaitan sama dua hal juga kan, singular dan plural. Terus, ada, ada perubahan-perubahan berdasarkan, eh, kalau tadi persona, kita ngomongin orang, orang kedua, orang ketiga, ini dia dihitung jauh sama deketnya. Memang ribet, tapi ya sudah lah. Nah, kalau deket, kita bilangnya, this, box. Kalau, ups, sorry, kalau sama ya sebenarnya bahasa Indonesia, kalau deket kan ini, jauh itu. Tapi masalahnya kalau di sini, ini-nya ada dua jenis nih, ini yang biru sama ini yang merah. Yang biru kita, this, yang merah, these. Kalau cara bacanya, kalau yang this, yang satu, itu lebih singkat aja, this, dan kalau yang dua, these, lebih kayak di tahan lama, these. Jadi, this, dan these. Nah, kalau jauh, singular, that. Kalau banyak, those. Nah, itu aja untuk materi kita minggu ini. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran, aku mau evaluasi tentang post-test yang sudah teman-teman kerjakan minggu lalu. setelah aku mau bilang kalau kalian keren, yeay. Jadi, maksud aku, kalian keren banget, aku udah baca hasil post-test kalian, aku juga dengerin VN-VN yang kalian kirimin, dan aku suka banget, aku apresiasi banget teman-teman yang udah ngerjain dan udah VN, udah mengusahakan. Kalian keren banget, serius. aku sangat suka kalian memperhatikan, dan improving, dan kalian belajar. Aku suka banget, aku sangat mengapresiasi teman-teman semua. Nah, cuma, ya, ada yang gak perfect sih, beberapa, cuma jangan khawatir, kalian udah keren. Di sini, aku cuma mau kasih beberapa masukan supaya teman-teman bisa makin memperbaiki, bisa improve lagi, supaya makin perfect, gitu ya. Yang pertama, nih, yang aku suka perhatiin adalah, teman-teman suka kadang lupa untuk masukin kata kerja. Jadi, kalau di bahasa Inggris itu penting banget untuk memperhatikan SPOK, terutama P-nya ini, predikatnya. Kalau di bahasa Indonesia, predikat itu bisa diganti dengan kata sifat masalahnya. Jadi, misalnya, misalnya, aku bilang, aku mau makan, gitu kan. Kayak, mau, kita tuh bisa mikirkan predikatnya tuh yang mana ya, aku mau makan tuh, mau atau makan, gitu kan, nggak jelas. Sedangkan, kalau di bahasa Inggris, aku mau makan tuh kan, I want to eat, kan. Itu ada dua kata kerja kan sebenarnya di situ. Ada want, sama ada to eat. Nah, pertanyaannya, yang kata kerja tuh yang mana? Adalah want-nya, to eat-nya tuh adalah keterangan. Jadi, memang kalau bahasa Inggris tuh agak ribet, tapi harus dipikir banget, setiap kata itu harus punya subjek. Harus punya subjek dan harus punya kata kerja. Jadi, kalau misalnya, kalian ada antara is atau have. Jadi, misalnya, what is your name, kita bisa jawabnya my name Tita, gitu. Nggak bisa. Kita harus jawab my name is Tita. Kalau di bahasa Inggris kita bisa bilang namaku Tita. Itu kan nggak ada kata kerjanya. Namaku, nama tuh kan kata benda, terus Tita, gitu. Ya, bisa di bahasa Inggris, tapi kalau di bahasa Inggris nggak bisa. My name Tita, nggak bisa. Harus my name is Tita. Jadi, di setiap bahasa Inggris harus ada kata kerjanya. Jadi, aku ingatkan, teman-teman, kalau bikin kalimat, pastikan ada kata kerjanya di situ. Nah, lalu yang kedua adalah penerisan tanggal dan tahun masih ada yang salah, yang tadi aku bilang di awal, tapi nggak apa-apa lagi-lagi karena memang belum diajarin ya. Tapi, semoga setelah kita belajar yang minggu ini nggak salah lagi. Nah, lalu yang ketiga, ini aku sering beberapa kali aku temuin nih. Ada yang tanya, sebenarnya maksudnya mungkin nanya, kamu tinggal di mana? Atau kalau di Indonesia, kita kan kebanyakan nanya, rumahmu di mana? Gitu kan? Kamu tinggalnya di mana? Nah, itu kalau di bahasa Inggris, kita nggak nanya, where is your house? Karena itu nggak sopan. Dan, agak, apa ya, aneh aja sih. Kayak, nggak ada gitu yang nanya, where is your house? Tapi kita nanyanya, where do you live? Karena kalau nanya, where is your house? terus tuh kayak mau nge-stop gitu loh, kesannya, agak pulgar gitu, kayak aneh aja gitu. Jadi, daripada amit-amit, kalau sampai, kita nggak sengaja gitu, misalnya ngomong sama orang, terus nanti orangnya takutnya tersinggung, atau gimana gitu kan. Jadi, diingat-ingat aja, harusnya nanyanya, where do you live? Bukan, where is your house? Nah, lalu, ada ini yang keempat adalah, ada yang masih bingung, kelihatannya membedakan, how do you do? dan what do you do? Aku di sini mau iniin aja sih, kalau how do you do? How itu kan bagaimana? Nah, jadi, bagaimana kabarmu? Jadi, how do you do tuh nanya, apa kabar gitu. Sedangkan kalau, what do you do? Apa? Yang kamu lakukan kan, do you do tuh sebenarnya, do itu kan melakukan. Jadi, kalau how do you do tuh, perjemahannya kan kayak, bagaimana yang kamu lakukan gitu kan. Jadi, lo lagi gimana belakangan ini gitu. Jadi, kayak apa kabar? Maksudnya itu, how, bagaimana. Tapi kalau, what do you do? Apa yang kamu lakukan? Jadi, maksudnya, kamu kerjanya apa gitu? Kesibukannya apa sekarang gitu ya? Jadi, kalau mau nanya pekerjaan, atau kesibukan, nanyanya what do you do? Tapi, kalau mau nanya kabar, how do you do? Nah, lalu, aku juga sempat lihat nih, jadi, mungkin agak bingung ya, karena kalau di bahasa Indonesia, misalnya ada orang yang sedih, kita jawabnya, wah, sorry banget, atau enggak kayak, misalnya ada berita duka gitu, kita jawabnya, wah, sedih ya gitu, kayak, wah, kasihan. Nah, wah, itu enggak boleh diterjemahin langsung begitu aja ke bahasa Inggris, jadi, wow. Karena, wow, itu hanya untuk ekspresi senang. Jadi, kalau misalnya kita dengar kabar sedih, terus kita jawab, wow, I'm so sorry. Itu kayak dipikir kita, ngatain gitu. Jadi, takutnya malah tersinggung orang yang kita ajak ngomong. Jadi, kalau sedih, mending gunakan, oh, atau, langsung aja, I'm sorry, gitu. Nah, lalu ini juga, ada beberapa yang, pas menunjukkan simpati, kalau terutama di budaya, budaya barat, jadi kan kita asumsinya ngomong bahasa Inggris, itu pasti sama orang internasional dong ya. Nah, untuk meminta mereka melakukan sesuatu, ketika mereka sedih, terutama itu sangat gak lopan. Misalnya, kalau di Indonesia sebenarnya biasa aja, karena itu budaya kita ya, tapi kalau kita ketemu sama orang asing, takutnya mereka malah tersinggung. Misalnya nih, aku curhat sama temen, terus, misalnya aku bilang, aduh, aku capek banget nih kuliah, terus temen aku jawab, yaudahlah, sabar aja. Kalau di Indonesia itu biasa, tapi kalau buat bule, itu kasar, gak boleh. Jadi, kalau aku curhat, temen aku cuma, temen aku gak boleh gitu, bilang kayak, yaudahlah, sabar aja, itu seakan-akan kan nyuruh aku sabar. Dia gak punya hak untuk nyuruh aku sabar. Jadi, yang bisa dia lakukan adalah, dia menyatakan perasaannya dia. Misalnya, dia merasakan bahwa, aku harus sabar, dia bilangnya, I hope that, you can be patient. Jadi, bukan kayak, please be patient, tapi, I hope that. Jadi, justru, kalau di bahasa Inggris, kita kedepankan kita, sebagai orang, tuh, kita kedepankan opini kita gitu, terhadap orang yang kita ajak ngomong. Jangan kita minta orang yang diajak ngomong, kayak misalnya, please be patient, atau kayak, misalnya, please pray, atau, ya, gak salah, tapi maksudnya, tidak normal. Dan, takutnya, orang tuh tersinggung, kalau kita gituin, karena budayanya gak seperti itu. Udah sih, itu aja, masukan dari aku. Terima kasih, teman-teman. Keep up the good work. Aku suka banget, sama jawaban-jawaban kalian, dan, ininya, keikut sertaannya di kelas. Keep learning and practicing. Kalau bahasa itu, memang harus dipelajari terus, dan harus dilatih, memang. Jangan malu, untuk kirim PM. Aku seneng banget, maksudnya kayak, apa ya, jangan pernah malu, gini, gak ada orang perfect, apalagi, emang kita bukan lahir dengan bahasa Inggris, kan. Gak ada orang yang berekspektasi, kita berbahasa Inggris perfect. Tapi, yang penting tuh pede aja. Aku pernah tinggal di luar negeri, dan aku gak bisa bahasanya, tapi, yaudah, jadi aku kayak bahasa Tarsan gitu, terus aku kayak campur-campur bahasa Inggris, bahasa apalah gitu. Yang penting tuh pede, yang orang tuh akan respect sama kita, kalau kita pede, kita berani menyampaikan, kita mau coba gitu, pakai cara apapun, mau pakai cara Tarsan, mau pakai gambar, pakai Google Translate, yang penting, ada keinginan, yang penting, berani, dan justru dengan berani, kita improve. Jadi, jangan khawatir, teman-teman, kalau merasa kayak, aduh, minder, DM-nya aku jelek, gak apa-apa banget, serius, kayak, aku lebih ngeliat, bagaimana teman-teman improve, dari yang gak bisa, jadi bisa, daripada, emang udah bagus, karena kalau udah bagus, ngapain belajar, kan, jadi justru gitu. Oke, thank you banget teman-teman, semangat terus ya, see you next time. selamat menikmati.